assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para sahabat di saat berjumpa kembali bersama Bang Min tentunya disini di channel Asti update di kesempatan yang hari disini admin seperti biasanya ya kembali lagi bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsa dan Katiara Andini namun sebelum itu jangan lupa punya tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini supaya channel ini terus berkembang dan Armin makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar papa saya dan Katiara Andini ya para sahabat bisa Oke nih langsung saja kita masuk ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan siang hari ini check it out yang pertama kita kita awali dari unggahan Instagram timah sakti X mutiara nih sahabat isat yang disitu mengunggah gambar dengan keterangan happy 5 miliar subscriber and trending sayang YouTube dari Tiara Andini tentunya para sahabat isat masih ingat dong di upload tadi channel YouTube-nya mama selain pada saat mama selain memberikan kejutan kepada papa shani atas 5 juta subscriber dan juga video-videonya yang trending di situ kati-ti membawakan pakai nasi kebuli ya beberapa buah pakai nasi kebuli yang spesialnya di unboxing langsung oleh calon mertuanya ya Bapak Mansur dan Ibu Yanti ini para sahabat isat dan mengejutkan lagi pada saat nasi kebuli tersebut dibuka oleh Pak Mansur dan Ibu Yanti bersama papa shat tentunya ya di situ di dalam nasi kebuli tersebut di dalam kotak nasi kebuli tersebut terdapat kartu ucapan happy million subscriber and trending sayang dari Tiara Andini nih para sahabat isat karena yang membukanya adalah Bapak Mansur dan Ibu Yanti ya tentu saja dong mereka secara tidak langsung membaca kartu ucapan tersebut sayang dari Tiara Andini dah langsung saja ya atas apa yang dibaca oleh Pak Mansur dan Ibu Yanti tersebut membuat kati-ti tersipu malu nih biar bisa para sahabat isat saksikan sendiri di channel YouTube-nya katira Andini ya di-upload tanya di beberapa hari yang lewat nih dan Instagram ini tim al-saks tx mutiara menambahkan caption kartu ucapan dari ayang di kolom komenternya sendiri beberapa mes memberikan tangkapannya atas update-an mengenai kartu ucapan selamat atas lima juta subscriber tersebut ya Halo di disitu menulis feeling gua beneran dipajang di kamar ini mah sama aa Febriani ada skorlah itu bersih dapat dilap pakai tisu dan kena semprot ayang ngakak-ngakak asal Jakosong tiga nasi kebulinya udah habis tapi kartu ucapan ini pasti akan tersimpan dan menjadi kenangan sejarah indah di hidup Mas Pawang lalu tiara usagi menambahkan titik pakai dibaca lagi Pak Haji ya kalau ada tulisan ini harus dibaca wkwkwk tampaknya para sahabat isat di kolom komentar masih ingat ya masih seger diingatkan kita pada saat katiti memberikan dan pakai nasi kebuli tersebut dan di unboxing oleh Bapak Mansur dan Ibu Yanti nih dan juga disitu katu ucapannya masih segar diingatkan kita ya para sahabat isat yang menyaksikan uploadan di channel katiti tersebut sampai-sampai dilap oleh Papa saat nih dan tentu saja akan dijadikan pahajangan olehnya ya ngomong-ngomong tentang uploadan kemarin di channel YouTube nya Papa sadi upload kemarin juga Papa sedang katiti sempat membahas ya mengenai ibu Yosi atau Mama Yosi yang masih sering terplesen menyebutkan nama al-sat menjadi al-sat nih dan ini adalah buktinya ya para sahabat isat di update oleh Instagram tiara usah gini Tuh kan bener para sahabat isat Mama Yosi lucu sekali ya padahal sudah dilni calon menantu lelakinya namun masih sering saja salah menyebutkan nama calon menantunya tersebut ya al-sat menjadi al-sat dan SM menjadi hesan nih hehehe lanjut ke kabar nomor dua masih di Instagram tim asak-sak tx mutiara Pia para sahabat desa disitu menampilkan cuplikan dari sebuah acara infotainment ya para sahabat isat disitu kita lihat sendiri nih ada aktor Katara Budiman ya sekaligus suami Teri Teh Gia Shadika dan juga kakak Ipar dari al-sat Ahmad kita nih disitu Katara bercerita panjang lebar ya mengenai hubungan katiti dan papasya nih Apakah sudah mendapat restu dari keluarga bagaimana tanggapan tanggapan dari para tt-t-t-nya mengenai hubungan papasya dengan katiti nih disitu juga tim asak tx mutiara menuliskan caption begitulah guys buat para sahabat isat yang penasaran apakah tata kata Rabu Niman mengenai hubungan kapal tisat kita bisa langsung meluncur ke channel YouTube Intense investigasi ya disitu terdapat sebuah upload satu jam yang lewat dengan judul asat Ahmad dan tiara bikin heboh ini reaksi keluarga Sultan namun admin wanti-wanti dan beri peringatan ya para sahabat isat sebaiknya para sahabat isat yang pengen melihat video ini dimulai dari menit dari pertengahan video ya jangan dicoba-coba di awal video nih karena disitu ada beberapa head comment dan head comment yang sengaja ditampilkan oleh instain investigasi jadi admin sarankan para sahabat isat yang pengen menyaksikannya dimulai dari pertengahan video saja ya paspart dari kata Rabu Niman diwawancari oleh tim Intense investigasi mengenai status hubungan al-sa dan katiti dan juga tanggapan dari para keluarga besarnya Pak Mansur Ahmad dia mengenai hubungan katiti dan papa saat nih para sahabat isat bisa langsung muncul ke Intense investigasi ya namun tentunya setelah menyaksikan ada update terlengkap dari mimin ya di channel Asti update nih para sahabat isat hehehe PT Tama Satwa eksotik atau Bandung wildlife a kembali kedatangan tamu di hari Senin ini ya para sahabat isat melalui kabar nomor tiga kali ini sumbernya dari Instagram Gritty Agata nih aktris Gritty Agata sekaligus youtuber dan juga podcaster para sahabat isat terlihat di update-nya dia sedang berada di kediaman papasat ya tentu saja dong itu kediaman papasat dan juga membawa banyak sekali rombongan nih para sahabat isat rombongan tim YouTube-nya dan juga para kerabat-kerabat dekatnya dari Kak Gritty Agata sampai-sampai dia menuliskan caption maaf nih et al-salat amat bahwa CRT hehehe kira-kira ngapain ya para sahabat isat Kak Gritty Agata ini kegediaman papasat atau cuma sekedar buat konten atau mereka sedang hanya rencanakan sesuatu untuk mendidikan papasat atau mereka hanya berkolaborasi biasa Mari kita saksikan dan juga tunggu saja ya di upload-an di channel YouTube Papasat maupun channel Youtubenya Kak Gritty Agata nih atau Kak Gritty Agata bisa jadi mewawancarai Papasat mengenai status hubungannya dengan Kak Titi nih karena kita tahu sendiri ya Kak Gritty Agata ini punya podcast yang cukup terkenal ya ya Gritty Buka Praktik judul podcast yang ada di channel Youtubenya masih seputar Kak Gritty Agata yang berkunjung ke kediaman Papasat nih kali ini kita meluncur ke Instagramnya Papasat al-salat Ahmad kita ya dan seperti biasanya nih para sahabat isat jika ada tamu istimewa tentu tidak abdol rasanya ya tijika tidak masuk ke Tiger cage nih akhirnya take kembali ya video untuk channel Youtubenya aa video Tiger cage salah satu konten andalan di channel Youtubenya Papasat ya para sabat isat apalagi ia masuk ke dalam Tiger cage tersebut adalah pabrik-pabrik figure terkenal di industri entertainment Indonesia ya dan hari ini Kak Gritty Agata nih bersama para rekan-rekannya masuk ke kandang Tiger cage yang tentu saja milik dari Esan dan Jinora ya namun ada sebuah pemandangan yang unik nih para sahabat isat sekaligus pemandangan yang cukup mengerikan Papasat kembali lagi melakukan aksinya yang berbahaya ya Mari kita lihat nih dalam kandang masuk dong hahaha masuk dong apa-apa apa-apa 200 gitu tuh ini Esan dalam kandang nggak rame hahaha tuh jadi sama Esan tuh nah udah selama Esan di luar kalian bisa keluar udah kembali diperlihatkan oleh Papasatnya para sahabat isat jika waktu itu bersama Starby pada saat Starby girl band dari Bandung yang masuk ke Tiger cage dan Papasat tanpa pengamanan apapun bertatap muka langsung face-to-face dengan Esan dan Jinora dan juga waktu itu masih segar diingatan kita ya beberapa hari yang lewat waktu Bang Jirom Polin dari nihongomatapu channel YouTube nihongomatapu dan juga waseda boys masuk Tiger cage Papasat kembali menunjukkan dengan aksi nekatnya nih sekaligus aksi yang mengerikan ya para sahabat isat bertatap muka tapa pengamanan apapun dengan Esan dan Jinora dan hari ini kembali diperlihatkan oleh Papasat nih di depan kagrita agata bersama para rombongan lainnya dia face to face dengan harimau benggala yang sudah dewasa ya para sahabat esat apalagi itu adalah Esan nih hehehe sang pemilik kerajaan di kandang yang ini nih para sahabat isat tentu saja dong kagrita agata bersama rombong lainnya sangat speechless dan sangat amazing melihat aksi Papasat tersebut karena Papasat kita tahu sendiri ya sudah memiliki ikatan bonding sedari Esan kecil ya para sahabat isat jadi sangat kecil kemungkinan ya bisa dikatakan tidak ada kemungkinan jika Esan bisa menyerang Papasat secara tiba-tiba karena Aalsat Papasat dan juga Esan sudah bonding dan memiliki keterikatan satu sama lainnya ya dan juga Papasat tahu nih kapan dia bisa masuk ke kandang dan kapan tidak pernah dikatakannya di suatu vlog ya di channel Youtubenya aksi Papasat tersebut langsung saja yang menyertai perhatian para Instagram Instagram fanbase al-sat amat fans meripos apa yang diupdate oleh Papasat melalui Insta story-nya dan juga menambahkan kepsi seperti biasanya lalu Instagram fanbase es jiloport juga mengupdate yang hal-hal yang sama ya maksud admin meripos hal yang sama dan ditambah dengan kepsi no comment deh udah nungguin vlognya aja sekian saja dahulu ya para sahabat isat apa yang dapat admin update di kesempatan siang hari ini dan admin berjanji akan kembali lagi di update-update selanjutnya see you di next video admin ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh